Sementara itu pemirsa upacara peringatan HUD ke-75 RI di Kabupaten Pasangkayu hanya diikuti prajori TNI Polri serta beberapa kepala OPD. Bahkan pasukan pengibar bendera hanya berjumlah 3 orang. Hal ini dikarenakan peringatan HUD RI tahun ini berada pada situasi krisis kesehatan akibat pandemi virus corona. Meski di tengah pandemi virus corona, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat tetap digelar. Namun, upacara hanya diikuti 1 peleton TNI dari Kodim 1427 Pasangkayu dan 1 peleton personil Polri dari Polres Pasangkayu sebagai peserta upacara. Upacara yang berlangsung tanpa amanat pembina upacara ini dihadiri Forum Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Ketua DPRD, tanpa anggota DPRD lainnya, dan Sekretaris Daerah, serta beberapa kepala OPD. Bahkan pasukan pengibar bendera hanya berjumlah 3 orang. Menurut Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Jiwa, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 di Kabupaten Pasangkayu dilaksanakan dengan sangat sederhana dengan memperhatikan protokol kesehatan. Diharapkan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini akan dapat memberikan hikmah yang positif untuk tetap berkomitmen membangun bangsa walau dalam situasi sulit. Tahun yang ke-75 Republik Indonesia ini usianya sudah semakin matang. Tentu pelaksanaan upacaranya pun dengan protokol koptik ya, tentu beda dengan hari perayaan kita sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Tapi hikmah dibalik daripada apa yang kita lakukan hari ini, kesederhanaan. Ini merupakan wujud orang-orang bangsa Indonesia membangun kesederhanaan dalam rangka meraih juta-juta. Sebagai mana harapkan para depan dan para depan kita, saya sebagai Bupati mengharap dengan semangat kemerdekaan tetap kita tunggu tinggi nilai-nilai persatuan, nilai kesatuan kita, menjaga NKRI dan kebenekaan kita. Tentu itu yang sangat penting. Selain melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75, dalam kesempatan itu Bupati juga menyerahkan santunan kepada sejumlah pejuang yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Dari Pasangkayu, Yunus Parlin, Ainews, melaporkan.